makin banyak rahasia yang kita simpan dari orang lain, mungkin dari anak kita otomatis sebenernya makin lebar jarak antara kita dengan anak kita bagaimana kisahnya kalau misalnya anak oke, anak kenapa nih? tahu dari orang lain bulan Desember ada agenda apa bersama keluarga nih, Sobot Rida? libur bersama pasangan, bersama anak-anak tapi ternyata nggak jadi kenapa nggak jadi? di-prank kan kita? bukan di-prank pak bukan di-prank ganti nama doang ya iya kan kan kemarin udah seneng ih nggak ada PPKM ada ternyata cuma ganti nama ya Sobot Rida jadi tetap harus disiplin protokol mau pergi kemana gitu ya ya direncanakan lah ya betul yang bisa kita lakukan ya jangan pokoknya jangan sampai melanggar peraturan gitu ya yang penting akhir tahun bisa kita syukuri karena tahun depan ada banyak kesempatan berkat juga Tuhan sudah sediakan kita harus masuk dengan sukacita betul hari ini topiknya juga cukup kalau ini nggak sukacita ya cukup memberikan banyak pertanyaan karena seputar rahasia jenatan rahasia? rahasia apa ya nih? rahasianya orang tua oh saya pikir rahasianya jenatan nggak ngapain rahasia saya? saya bongkar disini kan ada juga sebagian rahasia yang sudah kebongkar kan tapi topiknya hari ini adalah apa anak perlu mengetahui rahasia kedua orang tuanya? maksudnya rahasia ini apa nih Tan? mungkin latar belakang orang tuanya ada cerita-cerita yang di hide sama orang tua gitu ya atau mungkin pengalaman-pengalaman orang tua yang nggak mau dibagikan ke anaknya sebenarnya anak harus tahu nggak sih? karena takutnya gini Kak kalau kitanya punya keputusan misalnya suami istri ya nggak kasih tahu deh tapi anaknya tahu dari orang lain wah itu bahaya itu malah sakit hati kan? benar maka dari itu kita mau counseling ceritanya ya counseling? ini counseling kita pribadi tidak dong ini memakili para pendengar kita akan counseling bersama seorang konselor dari Telaga Kehidupan ada Ibu Anita Syariagun kita mau sama dulu shalom Ibu Anita halo halo Bu shalom halo Renatan shalom Jonatan berarti kita aman ya Bu maksudnya kita ini bukan sharing untuk curhat pribadi karena kita belum punya anak nih ceritanya jadi salah loh ya Jonatan yang ngomong itu nggak tepat ya karena kita nggak curhat pribadi ya tapi ini juga berguna lah buat para pendengar kita semua nanti kita juga punya anak kan juga menghadapi hal yang sama gitu ya ini Ibu Anita apa anak perlu tahu semua rahasia dari orang tuanya kalau misalnya menurut Ibu Anita apakah anak harus tahu? menurut saya anak akan tahu ya bukan harus tahu tapi dia atau mereka akan tahu karena anak itu sangat peka ya dengan kondisi di keluarga dengan kondisi orang tuanya gimana itu sebenarnya anak punya kepekaan jadi walaupun kita merasa dia nggak tahu sih ya kita nggak kasih tahu kok tapi sebenarnya dia merasa gitu misalnya ada sesuatu yang kita tekan atau kita sembunyikan, kita rahasiakan ya itu kan kita jadi sebenarnya kita sendiri juga jadi cemas ya aduh kalau ketahuan atau kalau sampai dia tahu atau apa misalnya atau ini sesuatu yang kita rahasiakan itu adalah sesuatu yang memang lagi ongoing nih masih berlangsung ya peristiwa yang berat misalnya soal keuangan atau soal relasi ini akan menuju ke perceraian misalnya nih ada beberapa kasus kan yang seperti ini biasanya disembunyikan dari anak atau dirahasiakan nah biasanya anak akan membaca sih ada sesuatu yang sedang terjadi gitu jadi sebenarnya mau tidak mau kita perlu memberitahu mereka karena mereka akan berasa sih gitu mereka akan tahu tapi kan ada tipe-tipe anak yang mereka akan terus terang ya Bu ya terbuka mah ini bener nggak? Pak ini bener nggak? ada juga yang dalam bahasa jawanya mendem gitu ya maksudnya ditaruh di dalam hati gitu ya tapi dipikir sendiri gitu ya terus mungkin juga dicari-cari jawabannya sendiri nah kalau ngadapin sikap yang pendiem tadi anak pendiem orang tua harus bagaimana Bu? justru kalau pendiem ya kita mesti hati-hati juga kalau dia kerasa nih sesuatu lagi terjadi ada sesuatu yang nggak beres misalnya gitu ya jangan sampai dia berpikir karena biasanya anak-anak itu sering berpikir bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi apalagi itu dirahasiakan oh mungkin ini karena saya gitu jangan sampai dia merasa bahwa ada porsi tanggung jawab dia disitu ini terjadi karena saya misalnya perpisahan atau apa gitu ya ini terjadi karena saya juga bersalah atau apa gitu jadi jangan sampai seperti itu maka kalau kalau misalnya dia ngomong dan memang bertanya justru mungkin kita jadi lebih tahu ya oh dia ini sebenarnya tahu dan bertanya-tanya kalau dia diem ya mungkin kita harus bertanya kepada dia ya apa sih dan biasanya kalau anak itu juga menyembunyikan sesuatu biasanya itu kelihatan ya ada perubahan kita juga perlu peka sih dengan itu jadi kita tanyain mungkin sambil kalau anaknya masih kecil ya sambil main kalau remaja ya sambil ngobrol santai gitu ya terus kita tanyain kita tahu dari jawaban dia tuh gimana gitu jadi perlu sih kita libatkan perlu kita tanya ya dengan hikmat ya tentunya dan sesuai dengan usia anak sih gitu perlu disesuaikan dengan usia anak ini misalnya waktu kita mau mengatakan sesuatu kepada mereka nih rahasianya kita juga perlu peka dengan kondisinya mereka dan usianya mereka gitu kita perlu paskan misalnya kalau anak yang lebih kecil kita nggak perlu ngomongin sampai detail banget gitu ya karena mereka juga belum terlalu paham kok detail-detail yang rumit sekali itu mereka belum bisa ngerti gitu jadi kita kasih tahu garis besarnya gitu bahwa apa yang sedang terjadi misalnya ya garis besarnya aja makin remaja makin besar gitu ya intinya mereka akan makin bisa mencerna sih detail-detail sejauh mana sih ini apa yang sedang terjadi misalnya gitu baik oke baik pokoknya jangan sampai anak tuh merasa bersalah gitu ya ini kenapa dirahasiain karena saya nih kayaknya ya karena saya nih kebutuhannya banyak mungkin jadi orang tua sulit secara ekonomi misalnya yang menarik buat ini yang bikin saya penasaran juga apakah semua rahasia itu harus dibuka pada anak atau emang ada hal-hal yang nggak perlu contoh yang dibuka mungkin rahasia tentang si anak yang berkaitan dengan anak gitu baru kami buka sama mereka ada juga yang tadi kan kita ceritakan saya cerita sama Jonathan tentang masa lalu kedua orang tuanya atau mungkin status anaknya ini iya kan bisa jadi itu bu apa yang terjadi di masa lalu apakah juga diceritakan kepada anak oke jadi sesuai dengan usia anak ya misalnya itu sesuatu yang memang ada kemungkinan apalagi dia akan dia akan tahu kita tuh nggak pernah tahu ya ada yang menemukan bahwa oh dia dulu ternyata adalah anak yang diadopsi misalnya atau dulu misalnya orang tuanya ini udah hamil sebelum dia di sebelum menikah misalnya tapi ini memang anak dari mamanya nah ini kan banyak ya banyak lah macamnya ya kalau masa lalu tuh ngomongin masa lalu ya dia kita nggak bisa sangka ya suatu ketika dia akan menemukan gitu nggak tahu dengan cara apa tuh bisa aja menemukan gitu kalau udah waktunya ya terutama kalau anak yang diadopsi ini kita ngomong ini deh ini dulu deh kalau anak yang misalnya diadopsi justru saya akan sarankan sedini mungkin ya sedini mungkin mereka tahu gitu jadi jangan sampai mereka agak gede mereka berteman terus nanti kelihatan beda atau apa terus teman-temannya mempertanyakan kan kita nggak tahu ya lagi pula apa yang salah gitu dengan status dia memang diadopsi gitu kita bisa jelaskan dengan bahasa yang dia mengerti misalnya karena tidak semua orang itu dikaruniai Tuhan untuk melahirkan anak tetapi nah misalnya gitu ya kita bisa jelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti tetapi bukankah itu suatu kebanggaan gitu ketika kita dikaruniakan anak juga diberi Tuhan kepercayaan untuk membesarkan seorang anak juga walaupun bukan kita yang melahirkan gitu jadi itu suatu kebanggaan kenapa harus dirahasiakan gitu ya jadi sedini mungkin kalau misalnya ini soal adopsi ya tadi Jonathan sempat menyinggung kalau status anak misalnya kan mungkin adopsi ya yang dirahasiakan biasanya nah itu it's okay nggak apa-apa gitu justru saya pernah dengar cerita tuh anak-anak misalnya yang sejak dini diberitahu gitu ya dan dia dengan bangga tuh mengatakan bahwa saya diadopsi loh kayak gitu ya jadi nothing wrong gitu nggak ada yang salah dan nggak perlu disembunyikan justru sejak kecil aja diberitahu itu lebih baik gitu oke 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 malah yang saya tahu tuh kebalikannya Bu Anita kalau yang disenetron-senetron tuh kan malah diketawain lah padahal kenyataannya pun nggak semenyeramkan itu ya kalau memang kita mau terus terang dan setelah itu ya tetap harus mengasihi anak supaya anak nggak merasa bahwa ya kan aku cuma ini ya kan aku cuma ini gitu ya Bu Anita ya pasti ada pergumulannya sendiri betul-betul sekali ini pergumulan buat setiap orang tua yang mengalami hal yang sama yang tadi Jonathan tanyakan ya kalau bagaimana kisahnya kalau misalnya anak oke anak kenapa nih tahu dari orang lain udah tahu duluan iya dari orang lain misalnya dari keluarga temen keluarga bisa atau mungkin orang yang ngasih tahu dia kamu ini gini loh dulunya tolong tuh kasih tahu papa mamamu nggak tahu tahu orang tuamu itu kayak gini tuh misalnya itu bahkan yang diceritakan adalah aib masa lalu orang tuanya bagaimana kalau misalnya anak sudah kecewa kan gimana sikap orang tua kalau kecewa biasanya pahit habis pahit biasanya kalau nggak check out dari rumah check out lagi atau melakukan hal-hal yang aneh begitu gimana Bu Anita? iya ada hal-hal itu ya kalau aib orang tua yang terbuka gimana nih gitu memang lebih baik kalau anak sudah mulai mengerti itu kan pengalaman kita sebenarnya yang Tuhan pulihkan ya nggak misalnya nih apa tuh yang terjadi di masa lalu sekarang kan nggak terjadi lagi gitu ya tapi itu ada satu pelajaran berharga yang sebenarnya bisa kita bagikan kepada anak kita gitu jadi sebenarnya pakai itu sebagai source untuk kita mengatakan kepada anak kita bahwa mama sama papa itu nggak sempurna ya misalnya nih anak udah mulai ngerti gitu ya udah mulai remaja ya udah mulai bisa diajak ngomong gitu ya dulu misalnya mama atau papa pernah seperti ini nah kita tuh nggak perlu menceritakan detail ya misalnya dengan apa kejadiannya gimana settingnya gimana adegannya apa maksudnya kayak gimana kejadian detailnya tuh sebenarnya nggak perlu sangat detail mungkin kitanya sendiri juga udah lupa ya detail-detailnya gitu tapi cukup memberitahu pernah membuat kesalahan apa misalnya dan saya nggak bangga dengan itu ya tetapi apa Tuhan pulihkan misalnya perjalanan dengan Tuhan jadi ceritakan itu sebagai perjalanan bersama dengan Tuhan ya Tuhan pulihkan Tuhan bawa saya kembali dan sebagainya itu gitu loh jadi anak anak pun ketika dia jatuh ya dia gantian dia nih yang bikin aib misalnya ya dia yang jatuh dia tahu dia bisa datang kepada orang tuanya dan dia tahu dari pengalaman orang tuanya bahwa Tuhan itu bisa ambil dan pulihkan dia dari kejatuhannya dia itu jadi nggak apa-apa waktu anak udah ngerti omong lah kalau dia udah tahu dari orang lain kita minta maaf ya maaf kalau mama sama papa belum menceritakan tentang hal itu ya aku kalau memang itu benar apa yang kamu dengar tanya dulu dia kan mungkin berapi-api nggak detail nih apa yang diomongin orang kadang orang kan bumbu-bumbuin ya tanya dulu yang belas gitu apa sih yang dia tahu misalnya apa yang orang katakan begini-begini-begini oke yang ini benar yang ini tidak ya jadi akui dan minta maaf kalau itu belum sempat dikatakan atau maaf kalau kami simpan dan itu menyakiti kamu membuat kamu kecewa ya tapi percaya bahwa nah nanti setelah dia reda ya jadi terima dulu perasaan dia kecewa perasaan dia pahit perasaan dia nggak bisa percaya dengan kita kan dia pasti berharap orang tuanya ini bisa dipercaya ya menceritakan semuanya terbuka bisa dipercaya nah itu tuh kita minta maaf gitu karena sudah menimbulkan rasa sakit dan tidak percaya itu di dalam dirinya misalnya apa yang dia rasakan itu kita terima dulu baru setelah dia tenang kita katakan bahwa dulu misalnya mama sebenarnya dan papa simpan karena ini alasannya gitu tidak ingin menyakiti dan sebagainya tapi bukan berarti kita seperti ini ya kadang-kadang kan kita gini ya kamu itu harusnya nggak marah harusnya nggak usah kecewa mama sama papa tuh nggak ngomongin kamu supaya kamu nggak sakit misalnya gitu ya nah itu nggak bisa seperti itu memang yang dia rasakan ya rasa sakit rasa kecewa pahit itu tadi jadi diterima aja perasaannya kita minta maaf lalu ya kita jelaskan setelah dia tenang bahwa waktu itu kita rahasiakan sebenarnya alasannya ini nah tapi kami minta maaf nih kalau itu ternyata malah menyakitkan ya buat kamu gitu mungkin seperti itu ya oke tantangan buat setiap orang tua untuk ucapkan kata maaf ya betul apalagi kita mungkin merasakan juga kalau punya orang tua gitu ya berapa kali papa mama saya minta maaf gitu mungkin tapi untuk anak kita yang memang apa namanya beda dengan kita dulu diperlakukan sama orang tua kita juga harus memperlakukan anak kita lebih baik begitu ya ucapkan kata maaf dan tadi yang sebelum ibu ceritakan ketika anak sudah tahu dari orang lain itu baik sekali ya bagus sekali ketika gini cerita dulu tapi yang disoroti atau yang jadi cerita intinya adalah fase pemulihannya takutnya kalau yang fase pemulihannya ini gak diceritakan anak nanti bisa ya kan papa mama gitu juga gitu ya bu Anita ya kalau jadi masalah kan saya begini kan gara-gara papa mama karena papa mama mungkin keturunan ini mungkin papa mama gak menceritakan detailnya tentang fase pemulihannya bagaimana ditolong Tuhannya bagaimana pertobatannya bagaimana gitu ya ini penting buat kita semua masih bicara bersama ibu Anita tentang apa anak perlu mengetahui rahasia kedua orang tuanya kesimpulan bu Anita silahkan saya ingin mengatakan ya bahwa sebenarnya relasi yang dekat itu juga karena ada koneksi ya di dalamnya ya ngerasa nyambung satu dengan yang lain ngerasa dekat nah kedekatan itu kan hanya dimungkinkan bila ada keterbukaan ya jadi relasi yang dekat memungkinkan kita untuk bisa lebih terbuka keterbukaan juga akhirnya membawa relasi ini menjadi lebih dekat gitu makin banyak rahasia yang kita simpan dari orang lain mungkin dari anak kita otomatis sebenarnya makin lebar jarak antara kita dengan anak kita jarak antara kita dengan pasangan misalnya kalau kita simpan sendiri gitu ya nah makin sedikit atau gak ada rahasia sama sekali it's okay gak apa-apa open hidup saya kayak gini saya emang orangnya kayak gini gitu ya kita bener-bener berani dilihat rapu dan apa adanya ini saya tentu dengan hikmat ya itu makin kita terbuka makin gak ada rahasia ya makin kita mungkin dekat dengan orang tersebut termasuk dengan anak gitu saya paham sekali gak semua rahasia itu semudah itu ya dikatakan bahkan mungkin kita sendiri masih terluka masih belum bisa menerima mungkin nah makanya jangan diproses sendirian ya libatkan konselor misalnya jadi kita gak diam aja menyimpan sendiri karena itu juga akan akhirnya membuat kita itu terisolasi gitu rasanya ya kalau kita masih itu kayak kita simpan sendiri gitu jadi libatkan konselor kalau kita mau misalnya bingung nih saya sebenarnya mau mengatakan juga tetapi gak tahu caranya ya tanya sama konselor anak kalau anaknya masih kecil ya misalnya aku masih renggaja libatkan konselor sehingga tahu dengan tepat gimana ya menyampaikan sesuai dengan usia anak misalnya seperti itu jadi jangan ditanggung sendirian ya karena rahasia disimpan sendirian itu ya sebenarnya berat untuk si penyimpan rahasianya itu juga selain melukai orang yang tidak diberitahu bisa jadi ikut terluka juga sebenarnya melukai diri sendiri jadi kalau mau relasi yang dekat ya relasi yang dekat itu perlu keterbukaan dan keterbukaan awal dari pemulihan nah rasumber kami Ibu Anita punya Instagram yang bisa anda follow boleh misalnya anda pengen silahkan di benar anda bisa follow di at Anita Gunadi ya disitu di at Anita Gunadi mau tanya-tanya mau konseling tentang telaga kehidupan bagaimana sih cari tautan lebih lanjut silahkan tanya-tanya disitu tapi nanti kalau gak dijawab sabar ya sabar ditunggu pasti nanti kalau ada kesempatan ini asli gak sih Ibu Anita-nya gak dijawab asli dong ya Ibu Anita kita ucapkan terima kasih kalau hari ini satu hal penting lagi kita sudah tahu bersama tentang rahasia dan bagaimana anak tahu kapan anak tahu bagaimana ceritanya ketika anak tahu dari orang lain bagaimana solusinya semoga ini boleh membantu para orang tua dan jadi guidance buat para calon orang tua amin buat kita buat Nathan, Jonathan dan yang lain semoga kita punya hubungan yang baik interaksi yang baik dan relasi yang baik dengan anak pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love terima kasih Terima kasih.